Kejaksaan Negeri Sibolga, Sumatera Utara resmi menahan Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja, Naber Inisial JD, tersangka kasus Naisura korupsi ibadah penanggulangan bencana daerah kota Sibolga, Dung Dua Halimang Kirsian panggilan Kejari. Kejari Sibolga Irfan Pahamsamosir Patorakon, JDI tahan ala Naisura, mengulahon tindak pidana korupsi, dana pengadaan makanan dohut minuman fiktif, ikota Sibolga. JD ikonitahan selama 20 hari, jala ikon menjalani proses peradilan, Dung Berkasna dinyatahon lengkap. Dakolan JD kejari Sibolga Pengamanahan WS, kasus Nasarupa, halakina dua isu ramah bain kegiatan fiktif, pengadaan makanan dohut minuman, IBPBD Sibolga, tahun anggaran 2010 Pitu sampai 2020, namangaruh gihon negara, sada koma siam miliar rupiah belgana. JD The Hot WS sianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di kasus korupsi, nata pedang tertutup kemungkinan adung tersangkana asing. Berapa lama tadi diperiksa? Ya, tengah setengah berapa lama, 4 jam, 5 jam ya? 5 jam ya? Oke, artinya ini untuk pemanggilan kedua ini tadi ya? Pemanggilan ketiga. Modus operan di JD The Hot WS ibagasa lo membuat uang di negara, sada koma siam, ima dohut cara membayar pajak 12% tu daerah, asa atar adung kegiatan makanan dohut minuman, hape soadong, manangna idokon fiktif. Kuitansi Naipake, Nihalakipe, Kuitansi Bodong. Tentu prinsip pradugata bersalah, saya berprinsip bahwa yang bersangkutan sampai adanya kekuatan hukum tetap menyatakan dia bersalah, saya berprinsip pengacaranya, beliau tidak bersalah. Pengunjukan abang sebagai pengacara ini, tersangka diri-diri dari pemerintah kota? Oh tidak, penunjukan saya murni, karena ini profesional saja, saya ditunjuk oleh pihak Pak Johan, Gauleh, dan keluarga untuk menampingi berikutnya. Terima kasih telah menonton!